Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad katanya Nah kayak gue Permasalahannya Ini apa hubungannya Dengan maulid nabi gitu Arak-arakan patung Seperti ini gitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sedara Baca salawat Tapi arak-arakan bawa patung seperti ini Apa maksudnya gitu Tujuannya tak apa Hubungannya juga apa gitu dengan maulid nabi Bisa kita saksikan Viral acara maulid nabi Joget tiktok Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Di channel once official Teman-teman dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kita semuanya selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Baiklah teman-teman Tentunya kita sangat bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saat ini kita sudah berada Di bulan Rabi'ul awal Atau bulan maulid Bulan mulud Dan pada hari ini kita sudah memasuki Tanggal 11 Rabi'ul awal Dan besok pada tanggal 28 September Bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul awal Tentunya sudah kita ketahui bersama Bahwa di tanggal 12 Rabi'ul awal Ada sebuah peristiwa yang sangat amat bersejarah Yang sangat agung Yang sangat luar biasa Yaitu dilahirkannya baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam Tentunya ini merupakan ni'mat yang sangat besar Yang telah Allah turunkan Yang telah Allah berikan Kepada manusia bahkan Kepada seluruh alam semesta Karena Rasulullah salallahu alaihi wasalam ini Membawa gelar atau membawa rahmat Kepada seluruh alam semesta Yaitu rahmatan lil'alamin Jadi pantas dan wajar Jika kita sebagai umatnya Merayakan Memperingati maulid Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasalam Sebagai bentuk rasa syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas kelahirannya Dan juga bentuk rasa cinta kita Kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam Terkait kontroversi yang ada Ya terserahlah itu urusan mereka Ada yang membidahkan Ada yang mengharamkan Ada yang melarangnya Ada juga katanya tidak dianjurkan Ya terserahlah itu urusan mereka Yang jelas Kita merayakan Memperingati maulid Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasalam Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Dan juga bentuk rasa cinta kita Kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam Selagi Peringatan maulid Nabi itu Tidak dicampuri dengan Perbuatan mungkar Nah pada kesempatan kali ini Kami akan mereaksi orang-orang yang memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasalam Akan tetapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar Melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan Dengan syariat agama Islam Seperti meniup lilin Lalu memotong kue Dan bernyanyi happy best day to you Untuk Rasulullah salallahu alaihi wasalam Tentunya ini yang tidak kami harapkan Nah jadi bukan seperti ini maulid Nabi Yang dianjurkan oleh ulama-ulama kita Ini apa bedanya dengan umat-umat sebelah Yang merayakan ulang tahun Bukan seperti ini maulid Nabi Apalagi seperti di video berikut ini Mereka melakukan perayaan maulid Nabi Dengan berpawai Membawa patung Memanggul-manggul patung Memamerkan patung Apa ini Apa tujuannya Coba kita simak videonya Oke ini videonya Dengan judul Kirab Arak-arakan Dalam rangka peringatan maulid Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Di desa Tidak usah sebutkan namanya Oke coba kita simak nih Jadi ini melakukan pawai ya Seperti karnaval gitu Nah Bisa kita saksikan Patung apa itu Alhamdulillah Alhamdulillah Allah SWT Muhammad katanya Nah kayak gue Permasalahannya Ini apa hubungannya dengan maulid Nabi gitu Arak-arakan patung seperti ini gitu Allah SWT Alhamdulillah Sayyidina Muhammad Segala Baca salawat Tapi Arak-arakan bawa patung Seperti ini Apa maksudnya gitu Tujuannya itu apa Hubungannya juga apa gitu Dengan maulid Nabi Saya percepatnya Patung Apa ini Kulak apa ya Setan ini Satu setan Nah Ini patung Hanuman Ini Kayaknya Tuh Iya bener Ada buntuknya Segala Apa sih ini Kulak apa-apa Ini Tidak Bilah Hilang Alhamdulillah Pasal Malam Hari ini Dia Tidak Irkan Uh Patung Sina Sedalan Goyang-goyang Patung Sina Goyang 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 Ada Tujuh Tujuh Segala Guys Tuh Tujuh Ini Patung Apa Ini Banteng Ya Videonya Kusuk Guys Pain Nanti Streaming Hai 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 Astagfirullah apa ini ada patung iblis segala macem apa ini maksudnya patung onta oke kita reaksi dulu oke jadi dulu juga sempat pernah ada di kampung kami merayakan maulid nabi begitu membawa arah-arakan memanggul-manggul patung gajah patung onta lalu patung kuda segala macem tetapi diingatkan oleh para kiai setempat bahwa itu tidak dibenarkan dan itu tidak sesuai dengan syariat agama islam bahwasannya ya agama islam tidak membolehkan kita membuat patung kita membawa-bawa patung apalagi perayaan maulid nabi jadi apa tujuannya apa maksudnya gitu kita arak-arakan pawai bawa patung dengan maulid nabi bahasanya tetapi membuat patung itu tidak disyariatkan dilarang di dalam agama islam ini untuk membuat patung apalagi dalam rangka memperingati maulid nabi jadi kalau cara maulid nabinya seperti ini memperingati maulid nabinya seperti ini saya tidak sependapat saya tidak cocok apalagi maulid nabinya seperti di video berikut ini guys lebih parah ini guys bisa kita saksikan viral acara maulid nabi joget tiktok na'udhu billah mendali astagfirullah peringatan maulid nabi peringatan maulid nabi besar muhammad s.a.w. dengan joget-joget tidak hanya itu saja banyak sekali yang merayakan peringatan maulid nabi akan tetapi melakukan perbuatan-perbuatan mungkar astagfirullah makanya hadratul sheikh mbah hashim ash'ari pun melarang orang-orang yang memperingati merayakan maulid nabi tapi dengan perbuatan-perbuatan yang mungkar perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan di dalam agama islam jadi mbah hashim ash'ari pun tidak mempermasalahkan malah menganjurkan kita merayakan maulid nabi tetapi dengan cara yang baik dengan cara yang benar yang sesuai dengan syariat agama islam bukan dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang merusak nilai-nilai maulid tersebut jadi ayolah kepada kaum muslimin semua yang biasa merayakan maulid nabi ayolah kita kerjasama kita jaga nama baik maulid nabi ini kita jaga perayaan-perayaan maulid nabi ini dari perbuatan-perbuatan yang mungkar dari perbuatan-perbuatan yang dosa gitu saya kira ini saja pembahasan kita di video kali ini apabila ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati